Dalam pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas mengenai pengolahan sumber daya manusia sektor publik. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai kebanyakan tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab desa birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompetens. Dalam konteks reformasi birokrasi, kenataan sumber daya manusia, aparatur menjadi salah satu area perubahan dengan hasil yang dicapai adalah SDM yang profesional, kompeten, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Namun, masih terdapat masalah dalam birokrasi di Indonesia, khususnya terkaitan dengan pengolahan SDM aparatur. Permasalahan tersebut dapat dilihat baik dalam perhitungan statistik kembali SDM, maupun berdasarkan dilihat dari sisi baritatifnya. Seperti masalah yang berkaitan dengan alokasi SDM aparatur dalam hal kualitas, kualitas, dan distribusi yang masih belum seimbang. Itu bisa dilihat dalam part class nomor 81 tahun 2010 tentang Green Design Reformasi Birokrasi. Nah, bagaimana pengolahan sumber daya manusia aparatur di sektor publik? Kita lihat kembali keberhasilan reformasi birokrasi dapat diawali dari keseriusan birokrasi dalam mengelola SDM aparaturnya. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi birokrasi di Indonesia untuk menjalankan semua fungsi MSDM dengan baik, rasional, dan objektif. Nah, kita lihat pengertian MSDM menurut AEPS Planner. Manajemen manusia atau manajemen sementara manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan, yang bertugas untuk memasuk suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditepatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Kemudian, menurut LAKO dan SUMARIATI, SDM yang berkualitas itu adalah SDM yang minimal, memiliki empat karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki kompetensi, yaitu meritisme knowledge, skill, ability, dan experience yang memadai. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen yang besar pada organisasi. Komitmen ini digutuhkan oleh setiap manajemen atau oleh setiap pakor ratu, agar dia dapat mencapai tujuan yang telah dikatakan oleh organisasi. Kemudian, selalu bertindak cost effectiveness dengan setiap aktivitasnya. Dan yang keempat, congruence of goals, yaitu bertindak selaras antara tujuan pribadinya dengan tujuan organisasinya. Nah, berbicara tentang pengelolaan SDM sekolah publik, dimulai dengan kegiatan perencanaan SDM. Sebagai manu terdapat dalam perbagai literatur manajemen, pencapaian tujuan organisasi secara manajeria, diawali dengan fungsi perencanaan, seperti yang disampaikan oleh Itan Cepic. Kemudian, perencanaan SDM adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya. Departemen SDM dapat perencanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain dengan baik. Nah, tujuan perencanaan SDM antaranya, memperbaiki pemakaatan sumber daya manusia, kemudian menyediakan atau menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa yang akan datang, kemudian meningkatkan efisiensi dan menarik pegawai baru, serta melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi layar. Ada pun langkah-langkah perencanaan SDM yang pertama, langkah-langkah perencanaan SDM yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, kemudian teramalau kebutuhan SDM, penentuan kebutuhan SDM di masyarakat data, analisis ketersediaan SDM dan kemampuan organisasi, serta penentuan dan implementasi program. Demikian atari kita hari ini, kita ketemu lagi pada pembahasan bahan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.